Sebagai content creator, itu idenya dari mana sih? Apa ide sendiri, apa ide tim, apa ide suami, apa gimana sih itu? Biasanya sih, alhamdulillah kan aku di kino segini ada timnya juga gitu. Biasanya tim akan ngumpulin ide-ide segala macem, nanti QC-nya, quality control-nya. Sama tambahin bumbu-bumbu ya? Iya, itu biasanya suami saya. Kalau saya juga gantang beres. Enak ya? Alhamdulillah. Ya ibaratnya kan suami aku kan sebagai pemikirnya, aku sebagai eksekuter. Kan ibu tinggal waw waw waw. Anak aku tuh kaya happy dengan momen ramadhan ini gitu. Jadi kalau aku bangunin kaya, maksud kak, ada uti, sahur, sahur. Mereka langsung kaya bisa, iya langsung semangat gitu. Iya, Masya Allah, terpokok disenang banget loh. Tapi begitu makannya memang yang cewek agak sulit ya, memang perlu perjuangan gitu. Tapi aku tuh... Harusnya diteriakinnya, kunyah, kunyah gitu. Ya ibu nya ada, udah mau imsang, ayo kunyah. Ada, ada perjuangan-perjuangan gitu. Ada, ada. Aku terlalu banyak kabar-kabar ya. Serius. Mama tuh kayaknya gak pernah dia bilang, iya gitu. Serius ya? Tolong. Berarti aku masih lebih mending ya? Lebih mending ya? Iya, kayaknya sih. Iya kan? Kamu ibu yang kayak, ya udah gak apa-apa, ayo ngajak ngobrol. Atau kayak, gak harus puasa. Harus masuk sekolah gitu. Aku modelan yang gak se-streng itu juga, tapi lebih mungkin memotivasi. Jadi misalnya tadi nih kayak, tadi anak aku pulang sekolah. Tiba-tiba ngeliat di meja ada seonggok pisang goreng keju gitu ya. Terus tau tuh... Apa? Kok masih ada seonggok? Iya, maunya yang gak puasa. Hahaha. Hai Paranoise, kembali lagi sama aku di Ibu Negara Andara. Dan hari ini tuh spesial banget. Karena dalam nuansa bulan Ramadan, kita bakal ngobrol-ngobrol soal gimana caranya ya... ...dampingin si kecil berpuasa. Kali ini seperti biasa, aku gak pastinya gak sendirian. Akan ada temen aku yang gak cuma seorang ibu, tapi juga seorang wanita karir. Langsung saja kita undang nih, ada Nikta Gina. Hai, Assalamualaikum. Ya Allah, aku habis cuci tangan, jadi tangan aku agak basah ini boleh minta tidurnya? Silahkan dong. Boleh ya, ya ampun. Iya, ternyata ya seorang ibu negara Andara di keluarganya juga pake life boy hand wash ya. Iya dong, disini tuh selalu sedia life boy hand wash. Karena kan kalau life boy antibacterial hand wash total 10 itu adalah sabun cuci tangan antibakteri... ...yang mengandung aktif silver formula. Itu penting banget buat perlindungan terhadap 10 kuman penyebab masalah kesehatan. Wah, betul. Bisa bersihin tangan dengan sangat lembut. Dan juga pastinya sekaligus menjaga agar tetap bersih dan terlindungi dari kuman. Dapat digunakan setiap hari. Buat bunuh kuman berbahaya 99% dalam waktu 10 detik. Jadi kulitnya juga tetap terawat, ya kan? Ya, betul banget. Ya, apa kabar ibu? Puasanya lancar. Alhamdulillah Bu Gigi, lancar puasanya. Alhamdulillah. Apa yang berbeda puasa kali ini? Apa sama-sama aja? Yang berbeda kayaknya tahun ini sama tahun kemarin masih kurang lebih sama-sama aja sih ya. Gitu gak ada yang berbeda kayak anak-anak juga udah puasa. Yang kecil juga udah puasa gitu. Kesibukan-kesibukan lagi sibuk apa nih Bu? Sibuk apa ya? Aku sibuk cari masalah aja. Enggak ya? Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Emang aku suka bikin masalah aja di keluarga aku sih gitu. Seru-seruan? Iya, seru-seruan. Emang lebih kayak ngonten sih. Kalau sekarang kayak profesinya bisa dibilang lebih kayak sebagai konten creator. Itu idenya dari mana sih? Apa ide sendiri? Apa ide tim? Apa ide suami? Biasanya sih alhamdulillah kan aku di kino segini ada timnya juga gitu. Biasanya tim akan ngumpulin ide-ide segala macem. Nanti QC-nya, quality control-nya kayak modifikasi-nya. Sama tambahin bumbu-bumbu ya? Iya itu biasanya suami saya. Kalau saya juga genta beres. Enak ya? Alhamdulillah. Ya ibaratnya kan suami aku kan sebagai pemikirnya, aku sebagai eksekutor-nya ya kan. Kan ibu tinggal waw 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 gitu. Iya jadi kan itu gunanya partner. Sebelum ngomongin kita kan hari ini mau ngebahas soal berpuasa, nemenin anak kecil berpuasa anak-anak kita. Tapi kita mau nanya dulu nih biar basa-basi gitu kayak ngobrol-ngobrol. Awalnya tuh sebebas. Biasaan gitu kalau podcast mode kayak ada kaya basa. Ya bener ya harus ada bridging-nya gitu. Ya bener ya. Walaupun pasti udah tanya 10 ribu kali kan. Awal karirnya apa sih gitu kan tau kan basa-basi itu jawab aja lah. Itu pun tanya itu lagi tentang awal karirnya. Oh iya iya. Jadi ya aku awal karir kalau di dunia entertainment itu sebenernya aku tuh udah casting-casting dari kecil. Tapi aku anak kayak pemalu. Kelihatan gak sih? Kelihatan banget. Beneran loh aku mau malu banget lagi. Iya parah. Tapi akhirnya kayak jalan karir aku di dunia entertainment baru terbuka itu di tahun 2022 lah. Gitu jadi mulai kayak emang. Itu kan baru kemana? Eh salah salah. 2002 ya. Gue harus gini. Kita udah berapa sih? Kayaknya agak turun ya oksigen otak aku ya. Bukan ini udah buka kebanyakan. Oh kebanyakan makan. Masa-masa emang tanya kayak dalamnya. Iya ya. Pokoknya dari tahun 2002 lah itu mulai terbuka jalannya. Itu udah jadi dokter belum? Belom baru masuk. Baru masuk fakultas kedokteran. Itu baru masuk? Iya justru baru masuk. Tapi entah kenapa bersamaan dengan itu terbuka jalannya. Tau-tau ditawa apa main iklan terus. Itu padahal lagi kuliah jadi dokter? Iya lagi berat-beratnya semester-semester awal gitu. Lagi ketemu mayat-mayat gitu kan? Iya betul, betul sekali. Pokoknya bener-bener lagi berat-beratnya. Terus tiba-tiba aku udah gak kepikiran lagi sama dunia entertainment gitu. Karena aku udah kayak udah jadi model majalah tapi cabutan gak pake pemilihan gitu ya. Itu pas SMP sama SMA gitu. Udah gitu kan aku emang kayak fokus panjang jadi dokter gitu. Udah gak kepikiran eh tahunnya kebuka itu jalan main iklan. Lagi casting iklan ditawarin main sinetron. Eh tau-tau masuk ya ada-ada aja gitu. Sampai akhirnya kayak ya Allah ternyata dunia ini kok menyenangkan juga ya gitu. Kayaknya dari dokter. Nah itu kan yang hits banget tuh waktu itu kan jadi jengkelin. Iya betul. Itu apa namanya terpendam gitu karena stress kuliah di dokter gitu. Gimana sih itu jadi jengkelin? Atau mungkin sebenernya dari lain aku kepribadiannya ganda itu. Baru keluar baru ngotek ketika jadi jengkelin aku juga gak tau sih. Itu juga kayaknya gak tau pokoknya intinya karir aku di dunia entertainment kayak semuanya serba kebetulan. Gak pernah ada yang aku niatin justru dulu. Dulu awalnya diniatin gak jadi. Iya malah dulu aku niat ikut salah satu pemilihan sampul majalah. Kan dulu kan nge-trend ya gitu. Sebut-sebut saja Gadi Sabon. Ya tepat sekali. Aku tadi udah gak mau sebut sih. Nah soalnya aku waktu itu ikutan itu. Gak keterima juga. Iya ampun. Ih kok sama sih. Tapi kok jalan karir kita kayak beda gini ya. Dulu aku cuma sampe dimana gitu. Tapi abis itu aku gak keterima lagi. Iya aku juga sampe semifinalis waktu itu. Iya 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 bener-bener. Oh sama ya. Sama semifinalis waktu. Aku harus ada kebanggaan sama-sama ibu negara anda ya. Terus abis itu langsir. Iya tiba-tiba ya aku tidak terpilih. Yaudah aku berpikir kayak mungkin jalanku bukan di dunia entertainment gitu. Tau-tau yang kebetulan 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 itu jadi jengkelin juga kebetulan. Malah nyampe sampai sekarang disini. Malah nyampe sampai sekarang. Bahkan si jengkelinya juga tau-tau bisa booming aku juga gak paham. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu semua yang tidak terduga-duga ternyata bisa jadi sumber rejeki sampai sekarang. Alhamdulillah betul. Nih apa pernah gak gitu. Aduh. Ah tapi mendingan gue. Kenapa gue gak jadi dokter aja kan tetep bisa jadi artis juga. Tetep jadi dokter juga. Gitu gak sih. Iya lagi kayak gak tau ya. Jadi kayak sekarang tuh ibaratnya kayak niat awal aku kan pengen jadi dokter gitu ya. Tapi jalan. Kenapa tuh kalo boleh tau. Dari semua profesi itu kan kayaknya paling susah ya. Iya. Kenapa ibu pilih itu. Masa susah sih kayaknya semua profesi susah lah. Tapi untuk sampai jadi dokter itu kan. Oh iya mungkin. Maksudnya kan panjang gitu loh. Beliahnya agak lebih berat aja gitu kali ya. Iya. Sama berhubungannya sama manusia kan. Iya. Jadi tanggung jawabnya besar. Iya. Karena dari kecil emang aku kan punya pengalaman adek aku tuh meninggal ketika mama aku mau melahirkan gitu. Jadi kayak meninggal di dalam kandungan padahal udah waktunya melahirkan gitu-gitu. Nah itu salah satu yang memicu aku. Pokoknya aku pengen jadi dokter gitu. Nah yaudah tapi seiring berjalannya waktu tiba-tiba masuk ke dunia entertainment terus udah gitu. Tetep masih kayak enggak pokoknya aku harus sekolah dokter. Harus menuju cita-cita aku kan dulu pengen banget jadi spesialis kandungan kan. Dan jadi opjin gitu. Harus terus-terus. Iya tapi kayaknya jalan Allahnya tuh selalu tiap kali aku mau belok kesini dibelokin lagi kesini. Dikasih lagi, ini saya kasih rejeki. Gitu. Ayo kasih rejekinnya dikasih uang gitu kan. Mau ngomongan kita kan gitu ya. Iya jadi saya ah aku kok tergoda ke sebelah situ terus gitu. Kayaknya kalau jadi dokter mungkin masih 10 tahun lagi gitu ya. Gak tau juga ya. Ya kan lama kan. Iya sekolahnya itu lama. Lama untuk mendapatkan bundi-bundi itu kan gak sebentar gitu. Gitu lumayan lah gitu ya udah jadi aku kayak ya sudah. Ya udah emang jalannya gitu ya. Iya. Tapi sekarang jadi kayak punya ini gak rasa kayak udah deh kalau gitu gue kan ini dokter gak jadi nih gitu ya. Anak gue salah satu. Sedihnya dokter gak jadi ya. Aku jadi tapi dokternya. Oh dokter jadi. Aku udah sempet praktek loh. Udah sempet tapi maksudnya gak ditergir gitu. Iya betul-betul. Ini anak gue pokoknya harus jadi dokter beneran gitu. Ada gitu gak kayak harus dilampiaskan gitu ke anak gitu. Enggak lagi. Enggak. Karena dulu juga aku sama orang tua aku. Aku pengen jadi dokter tuh atas inisiatif aku sendiri gitu. Jadi ntar kalau misalnya anak aku ada yang pengen jadi dokter. Monggo silahkan. Tapi aku akan mengutarakan secara garis besar yang aku alami kalau mau jadi dokter. Susah pahit buruknya gitu ya. Iya maksudnya ibaratnya kayak kalau lo mau jadi dokter emang konsekuensinya kayak misalnya belajarnya seumur hidup. Ibaratnya kan kayak STR, SIP yang harus diperpanjang. Ya kayak surat tanda registrasi. Terus kayak surat izin praktek. Itu kan harus kayak di update terus. Diperpanjang terus gitu. Harus jadi ibaratnya kayak. Bukan one time gitu lah ya. Iya. Lo harus belajar tuh seumur hidup gitu. Paling aku akan menjelaskan seperti itu. Tapi kalau misalnya dia kayak. Enggak aku mau bidang yang lain. Apa ya. Monggo silahkan. Jadi ditunggu buka praktek lagi ya. Ya insya Allah ya. Ya udah akan ya. Lo gak ada yang tau kan. Iya. Atau bikin rumah sakit. Yang Allah amin. Amin amin. Nah ini ngomong-ngomong kita kan sekarang lagi bulan puasa nih bu. Dulu waktu anak-anak. Waktunya tuh pertama kali puasa tuh umur berapa? Gak inget lagi. Aku umur berapa ya dulu aku puasa aku gak tau anak aku aja gimana? Boleh gak? Kurang lebih sama gak gitu maksudnya sama dulu. Diajarin puasa sama mama papanya. Kayaknya mungkin sama ya. Sama ngajarin anak tuh kurang lebih sama gak. Pake SD apa sebelum SD gimana gitu ngajarinnya. Kayaknya. Seinget aku. Seingetnya aku tuh aku kayak mulai puasa-puasa full tuh SD deh. Kalau anak aku kebetulan dia ini dari waktu TK udah mulai belajar puasa. Kayaknya dulu aku TK belum lagi. Belum ya. Belum puasa-puasaan. Iya gitu. Udah kali setengah hari gitu kali ya. Ya mungkin. Ya aku kayaknya feeling aku SD deh. SD. Aku mulai puasa-puasaan. Ada perbedaan gak dulu mama ngajarin puasa ke kamu ngajarin anak-anak gitu. Atau diterapinnya sama aja gitu. Pelan-pelan dari setengah hari atau ngajarin. Gimana ngajarinnya gitu. Pokoknya intinya kalau aku sih belajar dari mama aku tuh. Apalagi soal yang berhubungan sama ibadah gitu ya. Mama aku tuh mencontohkan gitu. Jadi beliau tuh gak pernah kayak. Ayo gina sholat. Ayo gina puasa. Apa segala macam tuh gak pernah. Tapi kayak beliau mencontohkan-mencontohkan. Sampai aku jadi kayak kebiasa kan ngeliat kayak tiap hari mama ku sholat. Terus mama ku puasa gitu. Bahkan gak. Kalau dulu mungkin mama ku puasanya gak cuman puasa Ramadan. Tapi beliau juga kayak ngejalanin puasa sunnah gitu. Jadi kayak udah sehari-hari itu aku biasa liat gitu. Bisa liat. Mama hari ini puasa gak? Pasti kita nanya dulu kan kalau mau ngajakin jajan. Iya betul. Jadi akhirnya sekarang yang aku dapat ya ilmunya. Oh ya kalau buat ke anak aku, aku juga nyontohin aja. Nyontohin. Nah sekarang tuh kan kalau lagi bulan puasa ini kan pasti makan. Kita makan tuh kan jadwalnya beda gak kayak. Iya. Kita makan sehari-hari. Harus bangun tengah malam makan. Terus buka puasa langsung kadang-kadang cemilannya. Macem-macem. Gimana caranya seorang ibu bikin anak-anaknya itu tutup asupan nutrisinya tetep bagus gitu. Karena kan tau sendiri kan buka puasa kita panggilnya tepung-tepungan. Gorengan. Tepung semua. Betul. Udah keburu kenyang gak mau makan nasi gak mau makan proteinnya. Sahur sambil sembari tidur ya kan. Iya. Setengah ngantuk ya. Setengah ngantuk gitu. Belum tentu dimakan semua gitu. Gimana nih caranya anak-anaknya tetep fit. Apalagi tetep harus sekolah gitu. Betul. Aku termasuk ibu yang kayaknya gak se-strik itu. Pokoknya alhamdulillahnya juga anak-anak aku tuh kayak happy dengan momen Ramadan ini gitu. Jadi kalo aku bangunin kayak maksudnya ada uti sahur. Hah sahur. Mereka langsung kayak bisa. Wah sedang. Iya langsung semangat gitu. Iya masya Allah. Tapi begitu makannya memang yang cewek agak sulit ya. Memang perlu perjuangan gitu. Tapi aku tuh. Harusnya diteriaknya kunyah, kunyah gitu. Iya kan kunyah ada udah mau imsang. Ayo kunyah. Ada perjuangan-perjuangan gitu. Ada momen kunyah, kunyah gitu kan. Naik-naik nada satu dua oktav ada gitu. Tapi gak terlalu sering sih untuk perkara mengunyah ya. Tapi aku sih secara pribadi gak yang terlalu strik atau gimana gitu ya. Yang pasti aku berusaha memastikan anak aku ada karbohidratnya. Ada proteinnya gitu. Sayurnya ada. Minum susu gitu. Tapi aku balik lagi ya anak-anak mungkin mirip juga kali ya sama orang gede. Kadang lagi gak mood gitu. Bisa tiba-tiba anak aku yang gede kayak. Uta pengennya cuma roti sama telur gitu. Yaudah buat aku kayak gak apa-apa lah. Daripada gak makan toh udah ada telurnya juga tak kain susu kayak gitu-gitu. Iya bener. Terus kalau kayak perkara buka puasa yang goreng-gorengan. Aku bolehin sih sebenernya. Tapi aku batasin kayak. Udah ya cukup ya nanti harus makan lagi gitu. Takutnya kenyang gitu kan. Iya betul. Tapi gak yang sampe ini gak boleh ya itu gak boleh itu enggak sih. Aku terlalu banyak abon yang gak boleh ya. Serius. Mama tuh kayaknya gak pernah dia bilang iya gitu. Serius ya. Berarti aku masih lebih mending ya. Lebih mending ya. Iya kayaknya sih. Iya kan. Aku sebenernya enggak, enggak gitu. Bukan enggak maksudnya kayak. Ya ntar dulu gitu. Gak aneh ya caranya. Kan tiap ibu kan nge-treat anaknya kan beda-beda ya. Iya sih bener-bener. Gitu. Kalau aku ya mungkin gitu. Aku juga gak tau sih salah atau betul. Aku juga belum tau. Iya. Terus kalau misalnya ada tips-tips juga gak sih nih buat paranoid. Supaya anak-anak itu tuh fun ngejalanin puasanya gitu. Gak ngejogrok gitu kayak ayah mau dipotong gitu. Atau gimana gitu sahurnya supaya lebih semangat. Atau gimana gitu biar. Kalau buka puasa gak usah ditanya pasti semangat ya. Iya pasti semangat gitu. Cuman kan masalah sahur dan di tengah-tengah puasa itu. Apalagi yang udah puasa seharian full gitu. Iya apa ya biasanya kayak anak aku tuh kalau aku udah tau yang gede itu suka makan. Jadi biasanya dari malem udah ditanyain kayak Uca besok kita sahur apa ya enaknya gitu. Jadi dia semangat. Jadi dia semangat gitu. Itu aku sih. Oh iya iya. Kalau yang kecil itu dia gak suka makan. Jadi momen puasa itu adalah momen supaya dia bisa mencari kesempatan untuk tidak makan. Jadi kalau misalnya kayak ada sahur gak mau bangun. Ih ntar enak loh deh gak makan siang. Gak perlu ini dipaksa minum susu segala. Biasanya dia bangun. Gitu. Jadi gak lapar dia. Gak. Anak aku gak tau kenapa tuh. Kayaknya dikasih puasa 30 hari gak makan gak minum sama sekali gak bukan. Dia happy deh. Oh iya. Nah belaji deh. In修 You Terima kasih telah menonton